Muhammad Diyah Muhammad Diyah berasal dari bahasa Arab yaitu Nabi atau Rasulullah subhanahu wa ta'ala kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang artinya menjeniskan Jadi semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi salam adalah hamba Allah Muhammad Diyah didirikan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Cabang Muhammad Diyah di luar Pulau Jawa pertama kali didirikan di Sumatera Barat Muhammad Diyah didirikan oleh Haji Abdul Karim Abdullah, ayahnya hamba Tahun 1930, Kongres Muhammad Diyah yang diadakan di luar Pulau Jawa yaitu Bukit Tinggi, tercatat 112 cabang-cabang dengan 24.000 orang anggota Pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa dan berkenalan dengan Hos Cokoro Aminoto dan tokoh lain kemudian ia kembali ke Perang Panjang dan turut mendirikan tablik Muhammad Diyah Ketika Kongres Muhammad Diyah ke-18 di Solo, Hamka hadir dalam Kongres dan setelah pulang dari sana 1928, dia turut membangun Muhammad Diyah di Padang Panjang Beliau membangku jabatan mulai dari bagian taman pustaka dan ketua tablik sampai menjadi ketua cabang Muhammad Diyah Kemudian ia pun aktif sebagai pengurus Muhammad Diyah cabang Padang Panjang menghadapi Kongres Muhammad Diyah ke-19 di Minang, Kabau Pada tahun 1946, beliau dipilih oleh Konferensi Muhammad Diyah Sumatera Barat menjadi ketua majelis pimpinan Muhammad Diyah daerah Sumatera Barat Beliau mengantikan kedudukan SJ Sultan Bangkuto yang telah diangkat menjadi Bupati RI di Solo Pimpinan Muhammad Diyah Sumatera Barat ini dipegangnya sampai penyerahan kedalatan RI pada tahun 1949 Pimpinan Muhammad Diyah Sumatera Barat